Jengkol Gulai Kering Perendaman jengkol akan membuat lebih cepat matang Sambil nunggu jengkolnya matang, siapkan semua bumbunya yuk Jangan lupa bersihkan dahulu Lalu kupas dan potong jadi beberapa bagian Kerik juga jahe, lengkuas, dan kunyit Gulai belum lengkap kalau enggak pakai santan Jadi siapkan kelapanya yuk Parut kelapa sampai halus Lalu ambil santannya dengan cara diperas Haluskan semua bumbunya ya dengan cara ditumbuk Tumis bumbu yang sudah halus sampai berubah warna kuning ke coklatan Atau sampai bumbu mengeluarkan aroma wangi Kalau sudah wangi tinggal masukkan saja deh jengkolnya Aduk lagi sampai bumbu meresap Nah terakhir masukkan gula merah ke masakan Dijamin gula jengkol ini makin mantap Saatnya pesta jengkol Sabar ya, semua pasti kebagian Ayo kak, bagi sama kuahnya juga dong Selamat menikmati Nikmat Aroma jengkolnya juga pas Kelihatan kan dari cara makan kami Enak, benar Lain kali kalau teman-teman berkunjung ke desaku Aku masakin gula jengkol deh buat kalian Sampai jumpa di petualangan selanjutnya Salam cinta anak Indonesia Salam bocah petualang Salam bocah petualang Sampai jumpa di petualangan selanjutnya Sampai jumpa di petualangan selanjutnya Sampai jumpa di petualangan selanjutnya Sampai jumpa di petualangan selanjutnya